menghabisi musuh dengan tembakan jarak jauh. Setelah mereka berhasil menghabisi para teroris, kemudian Faisal mendapat laporan dari Markas Pusat. Jika daerah Kurdi sudah dikepung oleh ISIS, maka dari itu Faisal dan pasukannya diperintahkan agar segera pergi dari sana. Saidah yang mendengar itu kemudian memberitahu Faisal jika dia mengetahui sebuah tempat yang aman untuk berlindung. Adegan kemudian flashback ke masa lalu. Siang dan malam para prajurit menjalani latihan berat untuk bisa bergabung dalam pasukan khusus. Mental dan fisik mereka terus dilatih agar menjadi prajurit tangguh yang tidak mengenal kata menyerah. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di tempat tujuan yang merupakan sebuah makam Raja Arkadia. Sebelum mereka beristirahat, Faisal lalu menyuruh Baibar, Esrif, dan August untuk memeriksa tempat itu. Di malam harinya, mereka bertiga bergerak mengendap-endap ke makam Raja Arkadia. Dan ternyata tempat itu telah dikuasai oleh teroris dengan bersenjata lengkap. Dan baku tembak pun dimulai. Dengan mudah, mereka bertiga berhasil mengamankan area itu. Sehingga pasukan Turki bisa bermalam di sana untuk beristirahat. Singkat cerita, pagi hari pun tiba, mereka bersiap-siap melanjutkan perjalanan. Arif yang menyisir wilayah itu kemudian melaporkan kepada Faisal. Jika dirinya melihat para teroris sedang menyandra warga sipil yang merupakan seorang pria dan wanita serta seorang bocah. Bekir yang melihat itu mengatakan pasukan Turki tak boleh mengabaikan ini. Mereka pun memutuskan untuk menyelamatkan warga sipil. Faisal dan pasukannya bergerak mendekati teroris untuk memberikan serangan kejutan. Sementara Arif akan melindungi mereka dengan sniper-nya. Di bawah komando Faisal mereka pun beraksi. Tanpa diduga, ada seorang sniper Isis yang sudah mengintai mereka di atas bukit.